Kembali lagi di News on the Spot, Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diagendakan untuk meresmikan Gororotan pada 29 Juli 2019. Sejumlah fasilitas telah rampung dan siap untuk digunakan oleh masyarakat. Gelanggang olahraga dan remaja atau Gororotan menyediakan sejumlah sarana dan prasarana seperti lapangan sepak bola, tenis, basket, sepak takra, dan badminton. Selain itu ada juga fasilitas lainnya seperti jogging track, tempat fitness, dan perkiran yang cukup luas. Seluruh fasilitas ini sudah siap untuk dipakai di mana hingga kini pembangunan Gororotan sudah mencapai 98%. Di kawasan Gor juga terdapat tuaduk sedalam 3,5 meter yang direncanakan akan dipelihara serta dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan. Harapan kami tentunya seperti juga penebaran atau restocking di perairan-perairan lainnya termasuk di situ Gororotan ini harapan kami adalah bahwa selain bisa menjaga kelestarian sumber daya alam juga nanti hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik dalam bentuk untuk pemancingan maupun untuk keindahan dan reaksi enak dilihat intinya itu. Tapi tentunya ini perlu pengelolaan yang bijaksana sehingga hasilnya bisa diambil tapi tetap dengan menjaga kelestarian sumber daya perairannya. Pembangunan Gororotan ini memakan biaya sekitar 27,5 miliar rupiah dengan biaya kompensasi luar bakunan atau KLB dari PT Putra Gaua Wahana. Selanjutnya Gor ini memiliki luas 2,5 hektare dan seluruhnya merupakan aset pemerintah yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nantinya Gor ini akan dikelola oleh unit pelaksana teknis Gelanggang Remaja Jakarta Utara UPT GRCU. Warga pun sangat antusias dan tak sabar dapat menggunakan sejumlah fasilitas olahraga baru ini. Dengan adanya peresimuan ini tentunya masyarakat ini pastinya anak-anak muda itu sangat senang sekali dan merasa bangga lah pokoknya. Punya Gor. Selama ini kan kita tidak punya lapangan. Hanya baru inilah dengan adanya Gor tersebut sangat menyambut gembira sekali. Harapan saya selalu mohon diperhatikan selalu biar tambah tambah maju lagi untuk ke depan kekurangan-kekurangannya supaya tambah lagi. Gor ini berlokasi di Kampung Sungai Kendal RT 03 RW 08 Kelurahan Rorotan Kecematan Cilincing, Jakarta Utara. Di belakang saya saat ini merupakan salah satu fasilitas dari Gor Rorotan ini yaitu lapangan sepak bola dan nantinya fasilitas ini seluruhnya dapat digunakan bukan hanya oleh masyarakat yang berada di daerah Rorotan namun juga oleh seluruh masyarakat dan saat ini sedang diatur penjatualannya oleh pihak pengelola. Nadia Utagalung, Jeff Anderson, Berita 1, Jakarta. Terima kasih.